Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Antokabja Channelnya Bonsai Gayu Luwes Pada video kali ini saya akan coba membuat bonsai beringin Dimana tanaman ini tadinya adalah tanaman hias Yang ditinggalkan oleh pemiliknya Atau dengan kata lain tidak diurus oleh pemiliknya Jadi saya coba minta izin untuk membuatkan bonsai Dari tanaman ini Kondisinya dapat kita lihat seperti dalam video Itu daun sudah lebar Mungkin sekitar selapak tangan saya Ini adalah tanaman beringin Kalau jenisnya saya kurang tahu Karena beringin ini cukup banyak jenisnya Ada iprik, ada kimeng, dan lain-lain Yang agak-agak mirip Mungkin teman-teman pecinta bonsai tahu Nanti tulis aja di kolom komentar Ini jenis beringin jenis apa Oke Pertama Saya coba pantau Pantau Saya coba lihat dulu Mode dari beringin ini Mungkin gaya yang cocok Saya buat itu seperti apa Dan kemudian Saya coba potong beberapa cabang Yang tidak diperlukan Semoga hasilnya Ya bisa memuaskan Kemudian saya bersihkan batang Dari cabang-cabang yang sudah mati Ini saya gunakan catok cembung Yang biasa digunakan oleh ke bonsai Biasanya ini digunakan Agar batang terlihat lebih berkarakter nantinya Seperti berlubang Itu bekas dari potongan cabang-cabang yang mati Kemudian saya potong bagian pucuk Dari tanaman ini Karena biasanya Dan pengalaman saya Rata-rata pucuk itu Bakal mati Kalau baru dipindah tanam Atau dipotong seperti ini Beberapa bagian Saya potong lagi Karena disini saya tidak menggunakan skate Jadi saya hanya menggunakan peeling saja Untuk model target akhir Jadi menurut saya Yang tidak bisa dipakai Saya potong saja Dengan menggunakan gegaji dahan Kemudian saya bersihkan Menggunakan catok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk pemotongan atau pemangkasan sudah cukup kemudian saya coba bentuk perlahan menggunakan kawat bonsai kawat sisa perlahan saya ikat bukan ikat saya gulung bukan gulung juga apa ya wiring istilahnya dalam dunia bonsai mengikuti arah dari cabang karena disini kalau masih mau menargetkan ranting rasanya terlalu cepat jadi saya coba bentuk cabang dulu selamat menikmati setelah semua kawat dililit kemudian saya bongkar tanaman dari pot lama dari tempat lamanya sepertinya yang pemiliknya dulu meletakkan batu-batu putih di atasnya yang saya sendiri nggak tahu tujuannya apa itu batu-batu di atas tanaman karena akar sudah terlalu padat jadi terpaksa beberapa akar saya potong menggunakan gergaji dan tujuan saya juga saya ingin membuat apa bentuknya agak sedikit tipis karena saya mau menggunakan pot yang agak tipis jadi akar ini saya coba saya potong mungkin sekitar lima cm saya potong mungkin jadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton